Halo semuanya, gue Alvi Romi dan selamat datang di channel aku, channel Alvi Romi Oke pada video kali ini gue bakal sharing-sharing nih seputar acapella dan dunia recording lah Nah pada episode pertama ini gue bakal nge-share ke kalian alat-alat apa aja yang gue pake untuk bikin acapella Selamat baik-baik ya Alat pertama, yaitu audio interface Audio interface yang gue pake disini adalah Scarlett Solo 2nd Generation Nah buat yang belum tau, apa sih fungsinya audio interface? Audio interface fungsinya yaitu untuk menghubungkan antara microphone, headphone, laptop atau komputer kalian Karena kan gak mungkin tuh ya, di laptop ada colokan kabel jack gede gitu untuk microphone gak mungkin Makanya kita gunain audio interface Nah kenapa gue pake Scarlett Solo ini? Selain sederhana, jadi cuma ada 1 input mic dan 1 input jack Harganya juga sangat murah banget Pokoknya terjangkau buat temen-temen yang pengen memulai recording di kamar kayak gue ini Oke setelah audio interface, alat kedua yang gue butuhkan pastinya adalah laptop Laptop yang gue pake disini adalah Acer Nitro 5 Acer Nitro 5 yang gue pake disini tuh Nitro 5 yang terbaru ya Jadi udah pake Intel Core i7 generasi ke 10 dan pake Nvidia GTX 1650 Ti Ya pasti kalian udah tau lah ya dengan prosesor kayak gini dan grafik kayak gini Untuk rendering video atau editing audio selancar apa pasti kalian udah tau dong Nah kenapa gue pilih laptop ini? Karena modelnya itu loh Anak muda banget gitu Udah gitu jarang-jarang loh ada laptop yang dengan harga terjangkau Tapi backlit keyboardnya warna-warni RGB Pokoknya gue rekomendasiin banget deh untuk temen-temen pake laptop ini buat yang pengen produksi audio atau editing video Gue rekomendasiin banget Acer Nitro 5 ini Selain harganya terjangkau, kualitasnya gak main-main Keren Nah setelah audio interface dan laptop Gue butuh microphone Microphone yang gue pake disini tuh microphone jenis condenser ya Ini mereknya Audio Technica yang seri AT2020 Kenapa gue pake microphone ini? Karena satu, ya harganya murah Kedua, kualitasnya juga oke sih Seperti kalian bisa denger kan gue ngomong sekarang pake microphone Audio Technica AT2020 ini Ya suaranya gak main-main Asal kalian pinter-pinter mixing Pinter-pinter atur equalizer Pasti kalian udah bisa deh menghasilkan kualitas vokal yang bagus Untuk kalian cover atau untuk kalian bikin voice over dan lain sebagainya Nah alat berikutnya yang gue pake setelah audio interface, laptop, dan microphone adalah headphone Nah headphone yang gue pake disini tuh mereknya sama ya Kayak microphone gue mereknya itu Audio Technica Audio Technica yang gue pake ini serinya M20X Itu seri paling murah sih dari seri Audio Technica M Seri headphone audio technica yang terjangkau tuh ya seri M20, M20X, M30X, M40X, M50X Bahkan sekarang kayaknya udah ada M70X deh Ya kenapa gue pake headphone audio technica M20X ini? Gue rasa dengan harga yang dibawah 1 juta itu udah cukup Udah cukup sih untuk kalian rekaman, untuk kalian mixing, untuk kalian gak dengerin musik sambil jalan juga oke pake headphone ini Selain fungsinya yang tadi untuk mixing dan rekaman ini juga cocok kok dibawa jalan ke mall atau ke nongkrong sama temen Keren kok headphone ini? Oke alat berikutnya pastinya perkabelan Nah kabel yang kalian butuhin kalo untuk rekaman vokal doang Kalian tuh butuh kabel XLR Jadi kalo kalian pernah liat kabel yang lobangnya 3 Nah itu kalian butuh untuk nyambungin microphone kalian ke audio interface kalian Karena kalo misalkan gak ada kabel XLR Kalian percuma dong beli microphone condenser gitu loh Sama terakhir jack Ya kebetulan gue lagi gak megang jack sih disini Karena gue gak biasa cover-cover instrumental pake instrument Pokoknya kalo kalian pengen cover instrument, pengen colok gitar atau pengen colok keyboard kalian Kalian butuh banget tuh kabel jack Yang ujungnya tuh gede Segede telunjuk lah Ujungnya gede Kabel jack, kabel XLR itu bisa dicolok di audio interface kalian Nah makanya itu tuh fungsi dari audio interface tuh sangat besar Jadi ibaratnya kayak jembatan penghubung lah ya Jembatan penghubung antara laptop dan alat-alat kalian Gak ada artinya juga alat-alat kalian kalo misalkan gak ada jembatan penghubungnya gitu Oke mungkin sekian aja ya video episode pertama ini Yang memperkenalkan tentang alat-alat apa aja yang gue pake Yang mungkin aja bisa jadi referensi kalian nih Untuk pengen memulai cover, pengen memulai editing video dan lain sebagainya Untuk episode berikutnya gue bakal ngejelasin banyak hal lagi ya Terutama yang paling banyak banget kalian request tuh tutorial acapella Bagaimana sih cara buat acapella bang Bagaimana sih bang cara ngilangin background di belakang dan lain sebagainya lah Bagaimana sih cara bikin video kotak-kotak Wah banyak banget pokoknya Pokoknya subscribe aja channel youtube gue Alvi Romi Di bawah nih ya Ada tombol merah di subscribe Share video ini Kita bagi-bagi ilmu ya ke temen-temen semua Mana tau ada yang butuh informasi ini kan Kita gak ada yang tau Dan juga klik tombol like-nya di bawah Oke gue Alvi Romi undur diri Sampai ketemu lagi di video berikutnya Dadah Sub indo by broth3rmax